Puff Anjir ada sapu Bentar Ngelangin Adakah rekomendasi buku dengan unsur LGBT plusnya guys? Kisah Nabilut Rekomendasi yang on point Gokil Wirdan Azab baik om homo dan lesbi di kota Sodom Anyway selamat datang ya Cia gue Cinta Indonesia Dan seperti biasa saya akan memperhatikan kepada kalian semua Posingan keren yang kalian kirim di discord bandar Udah ada satu yang mau join silahkan klik link Yang ada di skripsi mudah-mudahan masih aktif ya Terima kasih banyak notresy atas kirimannya Om Ren sorry lanjut apa nih Masiro 31 Yep kembali ke orba moment Apa aneh Om Masiro sekarang biasanya kalau misalnya ngirim-ngirimnya ya Berhubungan dengan pemerintah nih apa nih Panglima kodam 1 bukit barisan legend Muhammad Hasan Memberi hormat ke jenazah Raden Barus Umur 61 tahun yang jadi korban penyerangan Dan puluhan prajurit TNI nanilahi Ini ada apaan coy Ada yang tau konteksnya men Tulis di kolom komentar ya gue pengen tau 33 prajurit TNI diduga serang warga desa Deli Serdang Pangdam Bukit Barisan minta maaf Flashback ke 22 tahun yang lalu Di provinsi yang sama Satu batalion elit lintas udara TNI menyerang polres selangkat Wih anjir konflik horizontal nih polisi sama TNI Dan markas berimup kompi A di Binjai Sumatera Utara 10 orang tewas Penyebabnya backingan TNI ditangkap polisi Buset masih ada aja kayak gitu ya Lanjut apa nih Kiriman postur udang Who let wiki cook Lagi lagi dan lagi gitu ya Selalu disangkut pautkan Antara negara kita tercinta dengan negara Mesih Akhne Tainan Eh sorry sorry Akhne Naten pernah memindahkan ibu kota Dinasti dari Tebes ke Amarna Untuk memuja Aten Selain itu dia digabarkan sebagai sosok yang Enigmatis, revolusioner, dan idealis Namun dia juga dianggap sebagai Sesat fanatik Siapa yang memasak Wikipedia Tolong kasih tau Itu siapa chef yang memasak Dalam akun kamu Lanjut apa nih Masyur 31 Aira was the first human to torch Ocarun balls Why the fuck is Ocarun testicle so big They gonna match the shaft Men Ini semua gara-gara nenek turbo men Gokil ngeribat ya Luffy Nyebrang anime Jadi ini anjir Jadi villain anjir Otis Apa nih Eh by the way Berdatang Otis Welcome Selamat datang di Discord Anjay Semoga betah ya Jangan lupa baca peraturan Kiriman Kiki Tai banget Lagi UFC Password wifi-nya Gaji guru honorer Kecil semua Sebuah bentuk perlawanan Yang implisit Oke Sekaligus nyebarin awareness Kepada orang-orang yang memerlukan YV Gokil Lanjut apa nih Kiriman Ganti nama dulu bentar Apa nih Weirdum Wah presidenya harusnya ada di level Strategic works Bukan ngurusin hal mikro gini Dan sayangnya di IG dan TikTok Malah mengujapan Oh Gue tau konteksnya Ini Mas Gibran Raka Buming Wakil presiden kita Buka ini ya Aduan lapor mas Jadi kalau misalnya ada masalah Kirim ke Beliau gitu Di WA Atau gak langsung dateng ke istana Katanya Oh dibalas nih Rizka Aziz Anak abah dilarang ngadu Ke Wapres kami Yes Gas Tapi pajak bayarin ya Let's go Yeah Finally Ya ada solusi Ada solusi Oke 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 Kita Mungkin gak ngadu Gak apa-apa gitu Cuman Pajak Gak usah dibayar ya Nah ini Perjanjian yang mantep nih Go and nobody want to ngadu To death Gue setuju sih Sama Omongannya Om Dino gitu Selevel Wakil presiden Sekaknya lebih Memantau Dan juga Ngasih Apa namanya Fungsi-fungsi strategic planning gitu Bukan yang Bagian praktikal kayak gini Masih ada kementerian Dan juga beberapa Direkturat jeneral Yang emang bisa ngurusin ini semua gitu Dan Gak tau gimana cara birokrasinya Gitu yang jelas ya Kita lihatnya nanti Kedepannya kayak gimana Katanya dibatesin ya sekarang 50 aduan per hari Lanjut apa nih Mau diasmara Oh Apa nih Bazar oposisi Imbas demo Buang susu di Boyolali Dan Pasuruan Kementan larang 5 perusahaan impor susu Nah kenapa sih Oh gue tau konteksnya nih Yang rame di twitter itu kan Yang banyak banget Apa namanya Peternak-peternak Yang ngebuang susunya gitu ya Di Boyolali Dan juga Pasuruan gitu Banyak banget orang di twitter Yang gak mikir gitu Bilang kenapa sih Gak dikasih aja ke orang Eh goblok Map 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 Gue tolus mau benci sama gue Megangin stream deck Map ya Map ya Map Reflek Jadi gini ya Itu salah satu bentuk Perlawanan dan juga Senggaknya ngasih tau ke Yang buat kebijakan Kalo misalkan nih Lu buat kebijakan udah ngerugin kita nih Daripada gue kasih-kasih Terus gue berhenti Yang mending gue buang Terus sekaligus ngasih tau nih Ngasih informasi ke lulu pada Kalo misalkan nih Kita lagi kecekik nih Disuruh ngasih susunya Gak ngerti konsep gitu Orang tuh ya Gimana ya orang lagi kecekik Disuruh minta Disuruh jadi dermawan Kalo misalnya lu banyak duit Barulah gitu Dikasih bagi-bagi gratis Gak apa-apa gitu Kadang otak tuh pengen selalu Diuntungkan gitu Padahal gak ngeliat Ada orang-orang lain Yang justru malah kesulitan gitu Yang kejital Ikan kalian diusulukan Jadi bahan makan bergizi gratis Salah satunya sarden Oke Dibahas sama sapi eksotis Tapi kekayaan Laut Natuna mau dijual ke Cina Oh shit Jadi ini plot twistnya Ikan di Laut Natuna Kerjasama makan Bergizi gratis dengan Cina Oh iya Gue ada info anjir Gue baru aja baca berita juga Kalo misalnya Ada kerjasama ya Antara Cina dan Indonesia ya Buat makan gratis ya Berarti bukan makan gratis dong Gak tau ntar gue kedepannya kayak gimana Coba kita liat Bakalan seru kayak Marco She's just like her mom now Oh Niko Robin cakep banget Ini di latest chapternya ya Atau manga One Piece chapter terbaru ya Kromo Gio udah sampe ke Elbaf Terus abis itu si Niko Robin tau Ada Saul ya Teman masa kecil ya gitu Makanya dia Ngeganti style rambutnya Jadi kayak waktu dulu Gila Lucu banget Apalagi kira mana biasa Ih Budi beneran bukan intel Astaga Oke Bud kalo nyasar Ntar gue kasih tau Jalan Oh Budi Nge-ini Nge-follow ini Eci Oke 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 hati-hati Lucu dipantau lo mulai sekarang Kayak gue I had an important test today And got bored So Turbo Granny Doodle Untung gue udah nonton Dan-dan-dan Sampai episode 5 Jadi gue ngerti konteksnya men Anye Tadi gue pengen nonton Finland Saga duluan Tapi gue mikir Eh Banyak banget nih anak-anak Linson Yang nyuruh gue main Nontonin dandadan Jadi yaudah gue tonton aja Ternyata seru juga ya Gokil 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 Kayak Awalnya gue mikir kayak Juzukaisen kan Tentang setan-setan Atau yokai gitu Ternyata Lebih ke alien juga Terus abis itu lebih ke slice of life Terus abis itu Dinamik karakter antara Okarun sama Ayase nya tuh Sumpah Refreshing banget Gue ngeliatnya enak Kayak maksudnya Tipikal-tipikal anime yang Mencoba untuk Ini men Relate sama kita Tapi seenggaknya Dieksekusinya bagus Kayak gitu Lanjutnya Ganti nama dulu bentar Indonesia dan Cina menyepakati Proyek pendanaan program Makan gratis Ah ini maksud gue Yang gue ceritain nih Gue udah baca nih beritain nih Indonesia dan Cina Sepakati proyek pendanaan Makan gratis Makan gratis aja Dibayarin Cina Tapi pernah gak sih lu bro Waktu sekolah Atau waktu kuliah gitu ya Pernah dibayarin Sama temen lu yang Cina Karena gue pernah Lanjut Oke tirta Ketika itu terjadi Naik haji akan menjadi Skema ponzi masal Hasil Muzakara Investasi Setoran awal Jemaah haji Boleh untuk Biayai jemaah lain Bentar Tweet gue Tiga tahun lalu Bentar Berarti emang selama ini Dana haji Atau bentar Biaya haji itu emang Gak sepenuhnya dibayarin Sama orang yang naik haji ya Kayak subsidi silang gitu Kah Men dikaren gue beneran 100% gitu Dibayarin Gokil Kok kayak gitu ceritanya Berarti Boleh juga ya Mempermudah orang Untuk naik haji Cuman ya Haji Furoda Dan segala macem Itulah Mantan Menteri Agama Tolong urusin itu masalahnya itu Besar sekali Apa nih Selamat datang di negeri Konoha Dimana keberanian Seorang pemimpin Diukur dari jenis kelaminnya Lagi-lagi pejabat publik Mengeluarkan pernyataan seksis Kali ini wakil ketua Wakil ketua MPRI Hidayat Nur Wahid Pernyataan seperti ini Tak bisa dibiarkan Selamat datang di negeri Konoha Pelecehan pada red note Marswadi Soal elektabilitas menteri Diukur dari Wewat Emang beliau ngomong apaan coy Aduh Gak ini gue Gak bisa liat full konteksnya men Lanjut teman nih Ganti nama lu bentar Buka Instagram Orang-orang pada seru-seru banget ya Hidupnya Buka Twitter Buka LinkedIn Gue tuh Ajar gue Gue kenapa ya Dulu-dulu tuh ya Waktu awal-awal gue lulus Gue seneng banget tuh Buka LinkedIn Buat nyari kerjaan gitu Kayak Masih ada semangat Buat mendapatkan pekerjaan yang layak Dan Lebih profesional 10 tahun berlalu ya Dan sekarang Tiap kali gue ngeliat LinkedIn Kayak keringet dingin Temen-temen gue udah pada jadi Profesional Employee semua Terus sebelum lagi Aduh Banyak banget job-job Yang gak bisa gue Apply gitu Shock terapi orang-orang Apa deh Malfi871 Eh baru dateng deh Welcome Om Malfi Om Malfi welcome Jangan lupa baca peraturan Thank you Apa nih Asep Iryawan Akhirnya impian hidup menikah di acara anime Oh gue pernah lewat nih Kemarin gue ke CFD 2 Terus gue juga ngeliat Ada bootnya mereka Yang paling gue inget tuh Ketika gue lewat Ih anjir ada Fotonya Pak Heru Budi Ini ada apaan? Ini ceweknya nikah sama Heru Budi Soalnya waktu gue kebut Itu cuma ceweknya doang Oh ternyata Mereka nikah men Di CF gokil Sebuah konsep yang menarik Eh Apakah tahun depan nanti Bakal ada 2-3 orang lagi Yang ngelakuin halnya kayak gitu Anjir aneh Ganti nama dulu bentar Oh blur chap meme Oke 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 Kurang-kurangin lah Soalnya gak ada kasusannya Lanjut Aneh Tell me something I don't know The past tense of William Shakespeare Spear will be Walt D. Was Shooks Meskipun gue belok banget ya Nilai structure gue di Tufel Tapi gue seenggaknya ngerti lah Will Itu kebalikan dari Walt Oke I am jadi I was Shakes Jadi Shooks Oke Spear jadi spirit Oke Kontis kayak itu ya guys Sorry banget kalo misalnya gak lucu Lanjut teman nih Kirchon Hunter Never drinking this shit again I can't sit still End word rage Satin energy Jimmy webshooter Dear all Is an accident Trust me Oke konteksnya tuh Dia foto sama Muna kan Sama standingnya Muna Terus abis itu tangannya Megang bagiannya Muna Oh gue tau Slow Slow Oke Weebook culture gue mulai Mengerti sedikit-sedikit Meskipun saya sudah Terlihat seperti orang tua ya Apa nih Spektre Kayak sering sholat aja lu Niki Lu sholat 5 kali sehari Di masjid yang sama kah Wow Pasti kamu nganggur Ey Bahaya nih Bahaya nih tweet nih Dan gak kemana-mana Oh Si Dedikasi sekali Buset 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 Bahaya nih Bahaya banget nih Orang kok sekarang gampang banget Nyeplas-nyeplos ya Di internet ya Aduh Ini Ini arguan Gampang banget buat di ini aja Buat di counter Sumpah Kayak Mungkin Dia terlalu miskin gitu ya Untuk melihat Fakta bahwa Banyak pengusaha-pengusaha Yang tinggal Di suatu tempat tertentu Dan mereka bisa Sholat 5 waktu gitu ya Di masjid yang sama gitu gue Ataupun ada pengusaha-pengusaha Peternakan Terus ada pengusaha-pengusaha Pusama kebun gitu Yang mereka udah Mapan gitu Di desa dan segala macem Dan pasti sholat 5 waktu disana gitu Pasti ada gitu ya Dan Ini sebenernya pengen gue jadi ngopi sih Ini pengen gue jadi ngopi sumpah Nanti kita bahas di ngopi ya Secara full Soalnya yang lebih lucunya lagi Yang bikin lucunya lagi adalah Ini tweet digoreng sama anak-anak Facebook Digoreng sama anak-anak Facebook Terus nyampe ke Twitter Jadi awal di Twitter Digoreng di Facebook Terus abis itu Gorengan Facebooknya masuk ke Twitter lagi Itu lucu banget Lucu banget Oke apa nih Apa nih 1,2,3 Fuse Budi bukan Intel Deklarasi partai perubahan Nama Anis Who the hell is day bro Anis Deklarasi partai perubahan Musung Anis Jadi cabar sebenernya Anisnya aja lagi ngewibu Oh ya dateng gue CC ya Jadi senator Oke jadi mungkin itu aja Episode ACI Pada kesempatan kali ini Thank you banget Sudah terhibur sama Posting-posting yang naik kalian krim juga Di discord Baru D1 Gue cuma sekedar host disini Jadi kalau misalnya kalian mau suka Jangan bawa like Dan kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Sekali lagi Itu aja dari gue Terima kasih banyak Ketemu lagi di next video Let's go